Oh ikatnya ke warso ya bawa 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 kok sampai jatuh sih Saya curiga ini warso kenapa-napa aduh ini kegiatan bener-bener Aduh Warso ini jangan dibilangin Mas Johan Tahan bergabah kalau ada apa-apa loh maksudnya loh Iya tadi saya sudah bilang kemarin habis pulang suruh laporan dulu ke Mas Ganang Tapi sih kalau warso ada di sini ini harusnya ada cahaya ini Iya harusnya ya Terus apa masih eksplor kali ya kita panggil lagi gimana Gak rasa Oke Gak rasa Tapi kalau untuk energi gimana Mas Daerah sini Mas Energi Nah yang ini ya Kayaknya Dekat-dekat Sini aja kan Kayak hambar itu loh Iya Gak ada apa-apa nih Ini penampakan Mas Kenapa mulai ini Berarti bener di eksplor sendirian ya Bener kan Gak apa ini Ini HP masih nyala gak Mati Oh HPnya mati Sudah lama ya Sudah lama masih ini Berangkat jam berapa tadi Yuk kita ntar kiri kalau bawang ditanyain aja ini Eh gimana ini Ki Ki Di balik dulu ya Ini kenapa lagi Ini bersin dulu nih Mukanya nih Aduh Ini bener eksplor sendiri ya Tapi ini emang daerah itu Mas Siluman kemarin dari sini Tidak ada luka ini Masa ras Coba kakinya ada luka Enggak tahu gimana Masa ras ini sih aman Apa nih Aduh Soso Horsok Tapi masih nafas Masa nafas tuh Soso Jangan so Warso-warso Apa Terus coba Itu Di itu Tapi ini pasti udah lama Ini Berangkat agak Agak sorean jam 8 Udah Duh Duh Ini bukan warso ini yang masuknya Awas Masa ras Awas Hati-hati 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 Puntun Puntun Kulo Adeng Berikin Ini ku Pade Menjepet Kansanekulo Ini si Wartok Kulo Mboten Nenten urusan Nopo-nopo Kali Sampai Nopo-nopo Suaranya tadi Kayak itu Ya Ini kayaknya gak bisa ngomong ini Keluarin Mas Keluarin acara Ini gak bisa ngomong Biar Takut Ini aja Gak usah kemana-mana Saya ingin Mbak Warso balik Gak usah salam Gitu Bahasa Indonesia Biasanya Kulo Adeng Pemurikan Ini ku Bade Jemput Kansanekulo Ini si Wartok Bade Kondur Nek Akeh Luput Kansanekulo Nih Kulon Nyungun Pangepuntun Kali Jenengan Kansanekulo Ini Daring Kuat Lah Pangepuntun Jenengan Mboten Usah Kusik Sampur Laku Sengguna Nek Layan Makan Puntun Ini Badewang Sumawon Lah Ya Susah Ini Suara Nenek Nyawanya kok Suksmane Suara Nenek Ben Tidak Silih Dari Raga Nenek 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 Aku duduk Senggikot Duduk Aku Senggikot Eh Itu Bukan Nggak ada Ajarannya Di tempat Saya Di Agama Saya Itu Nggak ada Ajarannya Seperti Itu Jadi Kamu Jangan Menyamarlah Bisa Saya terjemahin Dulu Mas Silahkan Terjemahin Jadi Ini Mas Ganang Mencoba Negosiasi Mau Ngambil Ki Warso Cuman Sosok Ini Tuh Nggak Suka Nggak Terima Dan Dia Bukan Yang Ngambil Jadi Mungkin Bukan Ini Mas Ganang Terus Aku Ini Sosok Yang Bukan Membawa Warso Bukan Ini Hanya Penunggunya Pangeran Panji Pangeran Panji Panggilannya Mas Panji Pangeran Pangeran Aku Senang Nunggu Nunggu Jadi Dia Yang Nunggu Darah Sini Yang Punya Kerajaan Sini Warso Teraganya Berikan Kok Digoasai Katah Makhluk Makhluk Katah Niku Peripun Jadi Bocai Panjen Bener Tempat Tempat Banas Bener 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 Banas Pati Niku Niku Banas Pati Duduk Kamah Luk Tapi Kiriman Dukun Dukun Jadi Kerajaanku Tidak Ini Dan Mas Terimakas Sampai Maksud Jadi Banas Pati Yang Tadi di menghadang kita dan termasuk di warso ya sampai pancin panjik utsuk mana yg nangdukun kru serba seberang gunung itu gunung ini kok ini dengan ngertos ngertos tapi orang isa korek sendiri dokna dan sampeyan jikot dewek opos sampeyan duwe boloi pirang-pirang iku lho singawal sampeyan orang isu korek jikot nah udah saya nggak punya siapa-siapa saya cuma sendiri berpiksa sama sar sama yawan meripatku itu berpati kalau kesapaan pado aku isu ingin bangsa-bangsa ku kok ini lah ini orangnya kopi orangnya rokok apa ya ya ampun-punan persiapan nopo-nopo lah tapi mau dari rumah jadi makhluk ini adalah raja dari daerah sini pangeran ya Oh ntar raja namanya pangeran pangeran Oh ini adalah pangeran dari kerajaan di sini Hai unawakanku prajuritku kata-kata itu sampeyan sudah guduk macem-macem ini harus dilakukan tenggulon itu teripun pangeran sampai cukup siji renta anak buam itu anak buamu itu anak buamu mau ke tenang itu kok orang bisa ngelutuk-ngelutuk siji kok yang mana berarti dari tadi itu serangan-serangan itu dari kemarin itu ada orang yang nggak suka sama saya maksudnya Ya mesti, ini jelasin, kalau Mas Ganang, apa yang Mas Ganang ikut gue, bocah-bocah iki Kalau Mas Ganang ya? Kalau mas Ganang nyerang-nyerang bocah iki, saking kecil, saking gampangnya Nah salahnya aku, emang apa yang Pangeran? Ya, Menusa mesti gue salah, ya itu orang ngerti apa Mesti Menusa ikut dosa lo, apa Menusa benar kabe? Sampaian benar kabe? Maksud gue gak ada kesalahan nih Nah terus, beripun ini, gue malah bingung tadinya Sampai itu pada, untuk jalannya, apa yang buat ini? Bisa? Beripun, saya rasa Apa, gue geruduk mawan, teman-teman itu, apa? Beripun lah? Sampaian itu, gue boleh pirang-pirang itu Disini lindungi sampaian Gak usah sampaian yang kayaknya, gue perintah upes Sengono kok Saka ke depan mata, bangsa aku kayak soalnya kanan yang kayaknya Jadi dia itu, bisa kenal Mas Ganang gimana ya? Mbak Pangeran, gak pun ternyata ya? Mbak Pangeran, gak pun ternyata ya? Mbak Pangeran, gak pun ternyata ya? Gak pun ternyata ya, gak bisa kan langsung bawang itu? Mungkin, hmm, yang ini, yang ini, suku maniku, langsung ini Mbak Pangeran, udah bisa mencari-cari-cari Sebenarnya, udah bisa mencari-cari-cari Jadi orang ini, menjaga ya secara langsung ya? Uang, kayaknya ini, jim-jim setan-setan, bala-bala, aku juga Akeh, ingin dua raga Jadi makhluk disini tuh banyak yang menginginkan tubuhnya Gewarso Cuman untuk pangeran Panji siapa itu tadi yang berusaha melindungi Mungkin termasuk dari anak buahnya sendiri Dia lagi manggil seseorang disitu atau sesosok makhluk Assalamualaikum Tadi nyuruh Mbak Harum Mas Ganang Assalamualaikum Mbak Harum Assalamualaikum Mbak Harum Mbak Warso ini dari tadi ini saya nggak tahu eksplor Terus nggak tahu kejadiannya seperti apa Saya pun kurang tahu tapi tiba-tiba tadi ada yang merasuki Mbak Warso Menurutnya Panji Dengan atau penglihatannya Panji Dengan itu telefon lah Iya Mas tapi di Warso nggak ngisih tapi aku pantau dari jauh Aku nggak berani soalnya Ini lakukan kesalahan apa di Warso? Iya sih Cuman dia itu kan takut jadi sesuatu sama Mas Yawan Jadi nggak bisa ajak Mas Yawan Warso cuma pengen bukti Yang nyerang kita kemarin itu dari manusia itu atau orang lain Ternyata itu tadi saya dapat bocoran dari yang katanya pangeran itu yang penunggu di sini itu Sukmanya di Warso itu sedang diambil sama dukun di seberang sana Menurut pandangan Arum bagaimana? Iya tadi aku kan sama Eyang Macen yang ambil kesan lah Tapi hati-hati Mas Dia masih dendam Iya 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 Kalau Santo yang mau sungkasin semua Baru dia Santo yang cari orangnya Mau diapain bersalah yang mending masalah mesai Nanti Kasian Mas Yawan Desa Ras Luarso takutnya sampai hilang nyawanya mas Kalau supaya kita mungkin masih bisa cari Sanak Eyang Macen Namanya nyawa itu rusaknya nyama yang kuasa Kita sebagai makhluknya itu tidak berkuasa untuk bicara soal nyawa Itu Luarso Sanak Eyang Macen masih duduk di situ Itu penglihatannya itu hanya manipulasi Kalau sebenarnya masih hidup Mas Masih diraga cuma hanya kosong gitu ya Iya cuma kosong Ini hanya manipulasi ya Bukan menstruasi Iya itu Bang Marcel Iya itu Bang Marcel Iya itu Bang Marcel Luarso mau masuk Udah kamu keluar ya Iya Matur suhun ya Wa'alaikum salam Tidak 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 Eh? Lho, ini loh mas Ganang loh. Siapa si Pak? Eh? Eh, gak kemana? Woy, gak ada banyak woy. Siapa si Pak? Ya-ya, mau si, aku Ganang. Siapa si Pak? Siapa si Pak? Yowan, Yowan, saras. Ini cara ini, gendung belum ya. Teman kawan. Tuh. Siapa si Pak? Siapa si Pak? lindung ya sampein itu kan sana aku di luar aku iskifar iskifar ini kaya 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 paham bok aku paham boku aja ini gana kapan mana butuh gue ya gila masalah gue umpo sih dia lindung dia tanya gandang beneran atau bukan gandang beneran berarti lagi yang atan ini masih dipengaruhi ya mungkin mas ya orang mungkin udah dur balang balang nanya lu orang tinggi besar melempar lempar kewasa emang bener tinggi besar gitu dia orang tapi orang menimbur kamera mas gandang temenan bok di dalam satu murah sampe yakin answer dua satu satu same emang Mas Ganang ya aku loh, ini apa-apa yang mau kan Kok nggak apa-apa? Kok nggak apa-apa? Kok nggak apa-apa sih? Oke, iya, balik ya Tolong ceklah ya lah Ya ini Jadi teman-teman, ini Marso agak sedikit linglung ya Mungkin karena efek tadi dia terlalu sering kemasukan makhluk lain Eh, berapa kasih ya? Hati-hati Jadi efeknya seperti itu teman-teman Tapi Alhamdulillah Kiwarsho tidak terjadi apa-apa Luka fisik, cuma semoga nanti kita netralisir sama Mas Ganang Kembali ke ingatan semula atau besi kisang seperti mulai berangkat Dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini Doakan Kiwarsho cepat sembuh ya Amin Terima kasih dari MA13, Araswati 08, dan Kiwarsho Walaupun tidak eksplor, ternyata dia memberanikan diri Walaupun mungkin agak terlalu terburu-buru Tapi nggak apa-apa, mungkin niatnya baik ya teman-teman Oke, sekian dari MA13 MA13, alami-alami Terima kasih telah menonton!